Bismillahirrahmanirrahim Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia Merdeka Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari tepatnya pada tanggal 30 September 1965 dalam sebuah pudeta setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan dukungan dari Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu Faktor-faktor yang menyebabkan G30 SPKI Yang pertama, isu sakitnya Bung Karno Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno Hal ini meningkatkan kasak kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia Namun, menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut Yang kedua, faktor Malaysia Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI Merobek-robek kualitas Soekarno Membawa lambang negara Garuda Pancasila Ke hadapan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia pada saat itu Dan memaksanya untuk menginjak Garuda Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak Soekarno yang memurka karena hal itu Mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-ninjak lambang negara Indonesia Dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan Yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia Kepada negara pederasi Malaysia Yang telah sangat menghilang Indonesia dan Presiden Indonesia Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia Ditanggapi dengan dingin oleh para jeneral pada saat itu Di satu pihak, legend Ahmad Yani Tidak ingin melawan Malaysia Yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa Tentara Indonesia pada saat itu tidak membedai Untuk peperangan dengan skala tersebut Sedangkan di pihak lain Kepala staf TNI Angkatan Darat Ahmad Nasution Setuju dengan usulan Soekarno Karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia Ini akan ditunggangi oleh PKI Untuk memperkat posisinya di percantaran politik di Indonesia Posisi Angkatan Darat pada saat itu Serba salah Karena di satu pihak mereka tidak yakin Mereka dapat mengalahkan Inggris Dan di lain pihak Mereka akan menghadapi Soekarno Yang mengamuk jika mereka tidak berperang Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya Soekarno merasa kecewa Dan berbalik mencari dukungan PKI Untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia Soekarno seperti yang ditulis di otobiografinya Mengakui bahwa ia adalah seseorang yang memiliki Harga diri yang sangat tinggi Dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah kineriannya Untuk mengganyang Malaysia Yang ketiga Faktor Amerika Serikat Amerika Serikat pada waktu itu Sedang terlibat dalam perang Vietnam Dan berusaha sekolah tanaga Agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme Peranan Badan Intelijen Amerika Serikat Atau CIA Pada peristiwa ini Sebatas memberikan 50 juta rupiah Uang pada saat itu Kepada ada Malik dan Walkie Talkie Serta obat-obatan kepada tentara Indonesia Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini Dihadakan pada masalah yang membingungkan Karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno Kedalam konfrontasi Indonesia Kepada Malaysia Ini Salah satu pandangan mengatakan Bahwa peranan Amerika Serikat Dalam hal ini tidak besar Hal ini dapat dilihat dari telegram duta besar Green ke Washington Pada tanggal 8 Agustus 1565 Yang mengeluhkan bahwa Usahanya untuk melawan propaganda Anti Amerika di Indonesia Tidak memberikan hasil Bahkan tidak berguna sama sekali Dalam telegram Kepada Presiden Janssen Tanggal 6 Oktober Agensi IA Menyatakan ketidakpercayaan Kepada tindakan PKI Yang dirasa tidak masuk akal Karena situasi Politis Indonesia Yang sangat kebingungan Atas pembantaian Di Jawa Tengah Jawa Timur Dan Bali Dilakukan oleh PKI Atau NU PNI Pandangan lain Terutama Dari kalangan korban Dari insiden ini Menyebutkan bahwa Amerika Serikat Menjadi aktor Dibalik layar Dan setelah Dikret super semar Amerika Memberikan daftar Nama-nama anggota PKI Kepada militer Untuk dibunuh Namun hingga saat ini Kedua pandangan tersebut Tidak memiliki banyak Bukti-bukti visi Yang keempat Faktor ekonomi Ekonomi masyarakat Pada waktu itu Yang sangat rendah Mengakibatkan Dukungan rakyat Kepada Soekarno Dan PKI Mereka tidak Sepenuhnya Menutujui Kebijakan Ganyang Malaysia Yang dianggap Akan semakin Memperparah Keadaan Indonesia Inflasi yang mencapai 650% Membuat harga makanan Melambung tinggi Rakyat kelaparan Dan terpaksa Harus antri beras Minyak Gula Dan barang-barang Kebutuhan Pokok lainnya Beberapa faktor Yang berperan Kenaikan harga ini Adalah Keputusan Soeharto Nasution Untuk menaikan Gaji para tentara 500% Dan penganiayaan Terhadap Kaum pedagang Tionghoa Yang menyebabkan Mereka kabur Sebagai akibat Dari inflasi tersebut Banyak rakyat Indonesia Yang sehari-harinya Hanya makan Bawa pisang Sumbi-umbian Gaplek Serta bahan makanan Yang tidak layak Dikonsumsi lainnya Mereka menggunakan Kain dari karung Sebagai pakaian mereka Faktor ekonomi ini Menjadi salah satu sebab Kemarahan rakyat Atas pembunuhan Kenam jeneral tersebut Yang berakibat Adanya Backlash terhadap PKI Dan pembantaian Orang-orang yang dituduh Anggota PKI Di Jawa Tengah Jawa Timur Bali Serta tempat-tempat lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Willy Fujiana Ramadhan Dari kelas 12 IP1 Saya disini akan meneruskan Indra Rizkan Video dari Indra Rizkan Korban Kenam Pejabat tinggi Yang dibunuh tersebut adalah Kerja TNI Ahmadiyani Atau Menteri Atau Penglima Angkatan Darat Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Dua Maijen TNI Raden Suprapto Atau Deputi Dua Menteri Atau Panglima Adek Di bidang administrasi Tiga Maijen TNI Mastir Tordarmo Hariono Atau Deputi Tiga Menteri Atau Panglima Adek di bidang Perencanaan dan Pembinaan Jenderal TNI Abdul Haris Nasudcian Yang menjadi sasaran utama Selamat dari upaya pembunuhan tersebut Sebaliknya Putrinya Adek Irma Suryani Nasudcian Dan Aju Dandia Letuk CJI Pierre Andreas Tendian Tewas Dalam usaha pembunuhan tersebut Para korban tersebut Kemudian dibuang Ke suatu lokasi Di Pono Gede Jakarta Yang dikenal Sebagai lubang buaya Mayat Mereka ditemukan Pada 3 Oktober Selain itu Beberapa orang lainnya Juga turut menjadi korban Yaitu Satu Brief Kakarel Sat Suite Tubun Atau Pengawal Kediaman Resmi Wakil Perdana Menteri Dua Dokter J Leimena Dua Kolonel Katamso Darmo Kusumo Komandan Korem 072 Atau Pamulkas Yogyakarta Tiga Let's go Sugiyono Mangun Wiyoto Atau Kepala Stafkorem 072 Atau Pamungkas Yogyakarta Pasca Pembunuhan Beberapa Perwira TNI AD PKI Mampu Menguasai Dua Sarana Komunikasi Vital Yaitu Studio RRI Di Jalan Merdeka Barat Dan Kantor Telekomunikasi Yang Terletak Di Jalan Merdeka Selatan Melalui RRI PKI Menyiarkan Pengumuman Tentang Gerakan 30 September Yang Ditunjukkan Kepada Para Perwira Tinggi Anggota Dewan Jenderal Yang Akan Mengadakan Kudeta Terhadap Pemerintah Diumumkan Pula Terbentuknya Dewan Revolusi Yang Diketuai Oleh Letol Untung Sutopo Pada Tanggal 6 Oktober Soekarno Mengimbau Rakyat Untuk Menciptakan Persatuan Nasional Yaitu Persatuan Antara Angkatan Bersenjata Dan Para Korbannya Dan Penghentian Kekerasan Biro Politik Dari Komite Sentral PKI Segera Mengajurkan Semua Anggota Dan Organisasi Organisasi Masa Untuk Mendukung Pemimpin Revolusi Indonesia Dan Tidak Melawan Angkatan Bersenjata Pernyataan Ini Dicetak Ulang Di Koran CPI CPA Bernama Tribun Tribun Pada Tanggal 12 Oktober 1965 Pemimpin Pemimpin Uni Soviet Brezhnev Nikon Koyan Dan Koiskin Mengirim Pesan Khusus Untuk Soekarno Kita Dan Rekan Rekan Kita Bergembira Untuk Mendengar Bahwa Kesehatan Anda Telah Membaik Kita Mendengar Dengan Penuh Minat Tentang Pidato Anda Di radio Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Tetap Tenang Dan Menghindari Kekacauan Imbauan Ini Akan Dimengerti Secara Mendalam Pada tangan 16 Oktober 1965 Soekarno Melantik Maijen Soeharto Menjadi Menteri Atau Panglima Angkatan Darat Istana Negara Selanjutnya Penangkapan Dan Pembantaian Beberapa Bulan Setelah Peristiwa Ini Seluruh Anggota Dan Pendukung PKI Orang Yang Diduga Anggota Dan Simpatisan PKI Seluruh Partai Kelas Buruh Yang Diketahui Dan Rp100.000 Pekerja Serta Petani Serta Petani Indonesia Yang Lain Dibunuh Atau Dimasukkan Ke Kem-kem Tahanan Untuk Disiksa Dan Dinterogasi Di Pulau Bali Yang Sebelum Itu Dianggap Sebagai Kubu PKI Paling Sedikit 35.000 Orang Menjadi Korban Di Permulaan 1966 Disana Para Tamin Pasukan Komando Di Permulaan 1996 Disana Para Tamin Pasukan Komando Elit Partai Nasional Indonesia Adalah Pelaku Pembunuhan Pembunuhan Ini Koresponden Khusus Dari Frank Furter Ol Gemin Zaitung Bercerita Tentang Mayat-mayat Di pinggir Jalan Atau Dibuang Kedalam Galian Galian Dan Tentang Desa-desa Yang Separuh Dibakar Dimana Para Petani Tidak Berani Meninggalkan Kerangka-kerangka Rumah Mereka Yang Sudah Hangus Paling Sedikit 250 Orang Pekerja Dan Petani Dipenjarakan Di Kem-kem Konsentrasi Diperkirakan Sekitar 110 Ribu Orang Masih Dipenjarakan Sebagai Tahanan Politik Pada Akhir 1969 Eksekusi Eksekusi Masih Dilakukan Sampai Sekarang Termasuk Belasan Orang Sejak Tahun 1980 An Empat Tapol Johanes Surono Hadwino Safar Suryanto Simon Petrus Sulaiman Dan Nobertus Rohayan Diukum Mati Hampir 25 Tahun Sejak Kudeta Itu Super Semar Lima Bulan Setelah Itu Pada Tanggal 11 Maret 1966 Soekarno Memberi Soeharto Kekuasaan Tak Terbatas Melalui Sulat Perintah 11 Maret Ia Memberintah Soeharto Untuk Mengambil Langkah Langkah Yang Sesuai Untuk Mengembalikan Ketenangan Dan Untuk Melindungi Keamanan Pribadi Dan Wibawanya Kekuatan Tata Batas Ini Pertama Kali Digunakan Oleh Soeharto Untuk Melarang Berkait Sebagai Penghargaan Atas Jasa-jasanya Soekarno Diperintahkan Sebagai Presiden 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 Tituler Di Klatur Militer Itu Sampai Maret 1967 Kepemimpinan PKI Terus Mengimbau Masat Agar Menuruti Kewenangan Regime Soekarno Soeharto Aidit Yang Telah Melarikan Diri Ditangkap Dan Dibunuh Oleh TNI Pada Tanggal 24 November Tetapi Pekerjaannya Diteruskan Oleh Sekretaris Kedua PKI Joto Tujuan Pemberontakan G30 SPKI G30 SPKI Menghancurkan NKRI Dan Menjadikan Sebagai Negara Komunis Menyingkirkan TNI Angkatan Darat Tadi Ingin Merebut Kekuasaan Pemerintahan Faktor Penyebab Pemberontakan G30 SPKI Angkatan Darat Menolak Pembentukan Angkatan Kelima Angkatan Darat Menolak Masa Komisasi Karena Hanya Akan Menguntungkan Kedudukan PKI Yakni Ajaran Nasional Agama Komunis Dalam hal ini Kata Komunis Membuat Banyak Kerusuhan Hingga Menimbulkan Korban Jiwa Yang dilakukan Petani Partai Ini Angkatan Darat Menolak Koros Jakarta Peking Dan Konfrontasi Dengan Malaysia Yang hanya Akan Membantu Cina Melawaskan Semangat Revolusi Komunisnya Di Asia Tenggara Dan Akan Merusak Hubungan Baik Dengan Negara Tetangga Ini Adalah Foto Foto Yang Barusan Saya Jelaskan Oke Yes Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Saya Rasa Saya Banyak Salah Salah Kata Salah Kalimat Banyak Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh